Selamat datang di channel Pak Ipin Oke, kali ini kita akan membahas masalah dirijen Tamdabirama 2 per 4 dan 4 per 4 Seperti apa? Simak terus! Oke, kembali lagi. 2 per 4 itu apa? Dan 4 per 4 itu apa? Bagaimana cirinya? Bagaimana gerakan dirijenya? Oke, kita mulai dari 2 per 4. 2 per 4 itu gerakannya adalah 1 turun, 2 naik. 1, 2. Kalau 2 tangan, 1, 2. Itu gerakan yang seperti robot. Nah, sekarang kalau gerakannya estetis seperti apa? 1, ini agak melengkung seperti panceng. 1 itu melecut keluar. 1 turun ke bawah, melecut keluar. Dan 2 naik ke atas. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Itu gerakan untuk 2 per 4. Nah, sekarang kalau 4 per 4 seperti apa? 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi bukan itu sudah-sudah sangat umum dan itu sudah sangat dipahami oleh hampir setiap orang. Sekarang bagaimana sih menentukan ciri ini lagunya 2 per 4? Bagaimana ini ciri lagunya adalah 4 per 4? Itu yang banyak yang tersesat. Banyak orang menganggap bahwa lagu Mars itu pasti 2 per 4? Ya, belum tentu. Belum tentu. Memang kalau dihitung secara prosentase, hampir semua lagu itu kebanyakan adalah 4 per 4. Jarang sekali yang 2 per 4, 3 per 4, ya, atau 6 per 8. Jarang. Lebih banyak itu 4 per 4 karena di telinga lebih familiar. Dan di dalam perasaan itu, ngetukinnya itu lebih easy listening daripada ketukan birama yang lain. 2 per 4, 3 per 4, 6 per 8, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Yang penting kita sekarang fokus 2 per 4. 2 per 4 itu berarti hitungannya 1 dan 2 dalam 1 bar. 1 bar, 1 bar itu ya, sudah kemarin saya singgung di Menteri Jain Mas Pramuka. Mas Pramuka, Mars PKK, bahwa 1 dan 2. Hitungannya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu bagaimana cirinya? Cirinya seperti ini. Di ketukan pertama, itu terdapat ketukan berat. Di ketukan kedua, itu ketukan ringan. Maksudnya bagaimana Pak Ibin? Ketukan berat, ketukan ringan. Jadi begini ya, ketukan pertama, itu biasanya kalau alat musik itu biasanya dapetnya itu suara bass atau drum. Dung! Gitu ketukan berat itu. Terus ketukan ringannya yang biasa tak, misalnya gitu ya. Jadi 2 per 4 itu, dung! Tak! Dung! Tak! Dung! Tak! Dung! Tak! Nah, seperti itu. Jadi cari dalam, kalau kita ambil contoh sebuah lagu adalah Hari Merdeka. 17 pas bilang last, pas nyanyi last, itu pas hitungan ke satu. Ya, jadi 7 berat, dung! Tak! Dung! Tak! 17 Agustus tahun 45. Nah, hari kemerdeka. Nah, jadi ketukan berat itu selalu seperti itu. Jadi kalau anda lagu 4 per 4, kok dibikin 2 per 4? Ya nanti akan ketahuan nggak enaknya. Misalnya lagu Tanah Air. Tanah Air. Nah, Air itu pas ketukan pertama. Kalau kita bikin 2 per 4, jadi lucu. Tanah Air. Dung! Tak! Dung! Tak! Dung! Tak kan jadi lucu kan? Jadi aneh lagunya. Misalnya kalau 4 per 4 itu seperti apa? 4 per 4 itu, dung! Ketukan pertama itu, 2, 3, dan 4 itu ketukan yang ringan. Jadi, dung! Tak! 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 Dung! Tak! 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 Dung! Jadi kalau tanah air. Dung! Tak! 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 Dung! Tak! 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 Jadi lebih lah. Tanah Air. Ku tidak kulupakan. Nah, jadi pas sekali. Bayangkan kalau tanah air. Ku tidak kulupakan. Nah, jadi aneh. Akan terasa aneh. Jadi, kita akan lebih coba lagi itu explore. Oke, begitu saja. Ryan singkat tentang 2 per 4 dan 4 per 4. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kalau masih bingung, ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Atau mungkin ada saya yang salah ucap. Silahkan bisa diklarifikasi, ditambahkan, dibenarkan. Karena saya hanya manusia biasa. Yang tidak luput dari salah dan dosa. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Tata. Terima kasih. Terima kasih.